Kembali ke tadi, berarti kemudian ada wanita syurga itu yang pertama wanita di dunia yang memasuki syurganya Allah. Maka wanita di dunia yang memasuki syurganya Allah jumlahnya lebih sedikit daripada wanita yang ada di neraka. Karena mayoritas perempuan tidak berada di syurga, mayoritas perempuan itu berada di dalam neraka. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Rasul. Makanya mayoritasnya nanti perempuan itu bukan di syurga, tetapi mayoritasnya adalah di neraka. Wanita di dunia yang memasuki syurga tidak terlalu banyak dibandingkan wanita-wanita di dunia yang memasuki neraka. Kenapa Ustadz? Ibu-ibu sudah tahu jawabannya. Aku melihat neraka dan kebanyakan dari dominasi mayoritas penduduk neraka itu adalah kalangan perempuan. Kemudian para sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah ya yakfur nabilah? Apakah mereka kufur sama Allah? Tidak. Tidak kufur sama Allah. Mereka tidak pernah kufur kepada Allah. Terus kenapa mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Ya kufur nabil asyir. Nabi menjawabnya singkat. Tidaklah mereka dicemplungkan ke dalam neraka. Naudu billah min dalik. Bukan karena tidak memakai jilbab. Bukan karena tidak sholat. Bisa jadi nutum aurat. Bisa jadi sholat. Bisa jadi puasa. Terus kenapa mereka dimasukkan ke syurga? Ya Rasulullah ya kufur nabil asyir. Karena mereka kufur kepada suami-suami mereka. Indikator mereka kufur kepada suami mereka itu bagaimana? Rasulullah menjawab. Kalau suami mereka sudah berbuat kewajiban-kewajiban yang mereka tunai kan. Walaupun tentunya ada kekurangan-kekurangan itu wajar. Tapi kewajibannya sudah ditunaikan. Lalu tiba-tiba ada laki-laki yang jatuh dengan satu kesalahan. Maka cepatnya wanita dikuasai oleh perasaannya. Ditunggangi oleh syaitan menjadi penumpang gelap atas perasaan yang dia miliki. Maka cepatnya wanita itu berkata kepada laki-laki suaminya. Ya Allah kamu jadi suami itu tidak ada baiknya sama sekali. Perkataan sependek ini kalau sudah naik ke langit. Kalau tidak disusul dengan taubat. Itu bisa menghanguskan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang wanita. Makanya maaf ibu. Rasulullah pernah ditanya. Apa kriteria wanita solihah? Kalau sudah punya suami. Nabi ditanya. Apa kriteria wanita solihah itu ya Rasulullah? Nabi tidak menjawab yang banyak puasa sunahnya. Bukan. Nabi tidak menjawab yang banyak sholat sunahnya. Tidak. Nabi tidak menjawab yang banyak sodakonya. Tidak. Tapi Nabi menjawabnya apa? Kriteria wanita solihah itu Nabi menjawab. Kalau kamu memandangnya. Maka wajahnya itu menyenangkan. Masya Allah ya. Kesolihan. Ternyata ukurannya kepada wajah. Bukan kepada rukuk. Bukan kepada sujud. Bukan kepada kosongnya lambung. Bukan kepada perut. Bukan kepada sholat tahajud. Tapi pertama kali yang disebutkan Nabi. Ketika Nabi itu menyebutkan kriteria wanita solihah itu dikembalikan kepada wajah. Berarti apa? Berarti disitulah kita paham. Medan jihadnya wanita itu. Ketika dengan seluruh fisiknya bagaimana dia mendapatkan keritaan dari suaminya. Makanya Masya Allah. Ini renungan saja. Makanya kalau ada seorang wanita kok banyak banget permasalahannya. Maka simpel. Perhatikan bagaimana hubungan dia dengan suaminya. Kalau laki-laki ibu kok banyak masalah hidupnya. Kalau ada laki-laki kok banyak masalah hidupnya. Tanya saja. Bagaimana hubungan dia dengan suaminya. Hubungan dia dengan orang tuanya. Kalau ada suami kita ngomong. Masalah di kantor ini tidak selesai-selesai. Tanya sama suaminya. Kapan kamu terakhir nelfon ibu. Bagaimana posisimu dihati ibumu. Bagaimana posisimu dihati bapakmu. Karena rapinya hubungan kamu dengan orang tuamu. Itu menjadikan hidupmu pun akan dirapikan oleh Allah. Itu laki-laki. Kalau perempuan. Kalau kemudian dia banyak masalah dalam hidupnya. Para walaupun menyampaikan. Kalau perempuan itu banyak masalah dalam hidupnya. Simpel. Perhatikan bagaimana dia dalam posisi hati suaminya. Kalau dia mendapatkan hati suaminya. Betul-betul hidup kepadanya. Rapi hubungan dia dengan pintu syurganya. Rapi kualitas hidupnya di dunia bu. Pintu syurga sudah diperbaiki sama Allah kok. Ibu kalau sudah memperbaiki pintu tengahnya syurga. Yaitu bersama suami. Dunia ini diselesaikan sama Allah. Kenapa? Syurga yang tinggi saja sudah selesai. Apalagi cuma urusan dunia. Tapi kalau ibu sama pintu syurganya tidak berselesai. Tidak rapi. Gimana kehidupan dunia itu akan rapi? Wah akhiratnya saja belum tentu rapi. Jadi ternyata keberkahan wanita sebelum menikah sama ibu dan bapaknya. Tapi keberkahan wanita ketika sudah menikah itu kepada suaminya. Maaf ya ibu. Jangan-jangan ada penyakit yang tumbuh di hatinya kita. Tumbuh di fisiknya seorang wanita. Itu juga mungkin salah satunya karena mungkin dosa dia kepada suaminya. Makanya sampai-sampai di dalam syariat Allah itu memuji seorang wanita. Siapa wanita yang dipuji oleh Allah? Bukan wanita yang banyak sholatnya saja. Bukan wanita yang banyak kuasanya. Allah memuji wanita bukan hanya wanita yang panjang jilbabnya saja. Bukan. Allah memuji wanita yang bukan hanya bercahdar saja. Bukan. Tapi termasuk wanita yang dipuji oleh Allah sampai dijanjikan syurga. Yaitu adalah wanita yang diceritakan oleh Rasul. Kalau dia lagi bertengkar dengan suaminya. Maka dialah yang meminta maaf. Terlepas siapapun yang salah. Dia minta maaf dulu. Lalu dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Sampai kemudian dia berkata. Kata Nabi. Saya tidak akan mencabut tanganku sampai kamu ridho. Ibu-ibu pada senyum, senyam, senyum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa ibu semuanya. Saya akan menjelaskan ilmu. Makanya habis dari sini. Nanti kalau ditanya suaminya. Belajar apa? Mi 175 jalan ke syurga. Apa saja yang dipelajari? Banyak, Bi. Suaminya jawab. Kamu tahu nggak? Jalan ke syurgamu itu dekat. Siapa? Kalau ada suami kayak gitu, sabar. Berarti dia tahu ilmu. Mengingatkan istrinya dengan cara yang baik. Kecuali ibu. Kecuali. Suaminya berzina. Suaminya minum khamar. Suaminya tidak sholat. Suaminya mengkritik Al-Quran dan As-Sunnah. Suaminya kemudian jadi dukun. Suaminya memusuhi Allah dan Rasulnya. Ibu pisah. Itu lebih baik. Ada suami saya berzina, Ustaz. Pisah. Terlebih. Kalau suaminya tidak ada komitmen untuk bertawabat. Kalau ada komitmen bertawabat, Ibu disuruh. Diberikan pilihan oleh Allah. Satu, untuk bersabar. Menemani perjalanan tawabatnya suami itu lebih baik. Dua, memilih pisah. Dan itu tidak disalahkan dalam syariat. Minum khamar. Membunuh. Memberikan makanan haram untuk ibu. Dan tidak pernah berhenti untuk memberikan makanan haram untuk ibu. Kalau semua dosa-dosa besar itu dilakukan, Ibu diberikan pilihan oleh syariat. Neruskan atau berhenti. Kalau kesalahannya, kekurangannya cuma masalah. Kurang ngobrol. Di rumah sering main handphone. Kalau nutup kamar mandi, lupa. Kalau ada kecowak, tidak mau ngejer. Itu sabarnya perempuan dan ujiannya di situ. Paham ibu-ibu? Di sini. Pulang ke rumah belum tentu. Insya Allah. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.